Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini kita akan membahas tentang cakar ayam ya bosku jadi bentuk cakar ayam ini ada tiga bentuk ya teman-teman sekarang langsung saja kita bahas bentuk cakar ayam yang pertama ini ya teman-teman ini bentuknya cakar ayam dengan tulangan kolom di sudut untuk model cakar ayam yang seperti ini ini biasanya kita letakkan posisinya di sudut fondasi bangunan atau bisa juga digunakan di sudut fondasi pagar ya teman-teman biasanya di sudut fondasi pagar itu antara sepadan samping dan belakang ataupun depannya agar di saat penggalian tapak ini tidak mengenai tanah sepadanya teman-teman jadi galiannya tepat di dalam yang punya pakar jika dilihat dari atas gambarnya seperti ini teman-teman bisa kita lihat jadi galian tidak mengganggu kesepadan sebelahnya dan jika kita lihat dari posisi samping seperti ini gambarnya teman-teman yang paling bawah cakar ayam tapak diapit dengan pasang bata apit lagi dengan slot dan yang paling atas itu kolom oke sekarang kita lanjutkan ke bentuk cakar ayam untuk tulangan kolom bagian tengah dengan ikatan tulangan di pinggir ya untuk bentuk cakar ayam yang seperti ini ini biasanya kita gunakan untuk bagian pertemuan sekat pertemuan sekat pondasi dan bisa juga digunakan untuk bagian tepi sepadan yang dinding rumahnya sekaligus dibikin pagar di antara sepadan teman-teman dan jika kita lihat gambarnya seperti ini yang dibawah cakar ayam tapak pasang bata selop dan paling atas kolom untuk posisinya bisa dilihat di pondasi pertemuan sekat simpang tiga yang seperti kita lihat di gambar ini nah sekarang kita lanjutkan ke bentuk cakar ayam yang terakhir ini posisi tulangan kolomnya tepat di bagian tengah tengah cakar ayam jadi posisi cakar ayam yang seperti ini ini kita posisikan untuk di bagian tengah ruangan teman-teman ini model cakar ayam yang paling umum digunakan para tukang yang paling sering kita jumpai untuk posisinya di tengah seperti yang kita lihat pada gambar oke sampai disini saja penjelasan tentang bentuk cakar ayam dan fungsinya sedikit banyaknya semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe dipersilahkan subscribe tekan like dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kinong PBM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati